Intro Assalamualaikum ya akhi ya ukhti Assalamualaikum ya akhi ya ukhti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dengan Nim Nah pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang kerangka dalam penulisan ilmiah Kerangka dalam penulisan ilmiah tersebut terbagi menjadi beberapa macam Yang pertama adalah pendahuluan Yang kedua adalah landasan teori Yang ketiga adalah metode penulisan Dan yang keempat adalah pembahasan Nah untuk mempersingkat waktu Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama Yang pertama adalah pendahuluan Pada bab pendahuluan ini Bab pertama dari karya tulis Yang memperkenalkan intro kepada pembaca Apa sih masalah yang akan dibahas Ataupun yang akan diteliti Pendahuluan dalam karya ilmiah berbeda-beda dengan pendahuluan buku ilmiah yang lain Jadi pengetahuan pendahuluan dalam karya ilmiah Membawa dan juga menyatakan barang apa yang menjadi pokok pembicaraan Tujuan, wawasan, dan rencana dalam pembahasannya Sedangkan dalam ilmu pengetahuan Pendahuluan itu yang umumnya biasanya pada pernyataan subjek dan juga pada evolusi ilmu yang statusnya global Nah pada pendahuluan tersebut terbagi beberapa subab Yang pertama adalah latar belakang Yang kedua adalah rumusan masalah Yang ketiga adalah hipotesis Yang keempat adalah tujuan penulisan Kemudian metode penulisan Lalu manfaat penulisan Serta yang terakhir adalah sistematika penulisan Latar belakang masalah Pada bagian ini itu dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan dan juga kenyataan Nah baik kesenjangan yang teoretis ataupun kesenjangan yang praktis Yang melatari masalah yang akan diteliti Pada latar belakang itu masalah ini itu dipaparkan serta diringkas teori-teorinya Hasil penelitiannya dan juga didiskusikan secara ilmiah ataupun secara pengalaman-pengalaman pribadi Yang terkait erat dengan pokok masalah yang akan diteliti Kemudian adalah hipotesis Hipotesis itu adalah dugaan sementara dari suatu rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang akan dianalisis Jadi dalam metode ilmiah dan juga dalam proses berpikir ilmiah Rumusan hipotesis ini sangat penting untuk rumusan hipotesis yang jelas dapat membantu mengarahkan pada proses yang selanjutnya Jadi seringkali pada saat melakukan penelitian Seseorang peneliti merasa semua datanya itu penting Oleh karena itu melalui rumusan masalah atau melalui rumusan hipotesis Yang baik akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang benar yang sangat dibutuhkannya Hal ini dikarenakan karena berpikir sejarah ilmiah dilakukan hanya untuk menguji hipotesis yang akan dirumuskannya Kemudian yaitu adalah tujuan dalam penulisan Nah tujuan penulisan itu merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian Jadi masalah penelitian itu dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya Sedangkan rumusan tujuan penelitian itu dituangkan dalam bentuk kalimat pertanyaan Kemudian ada metode penulisan Nah metode ilmiah berangkat dari suatu permasalahan yang perlu dicari jawabannya atau pemecahannya Proses berpikir ilmiah dalam metode ilmiah tidak berangkat dari sebuah asumsi atau simpulan Bukan pula berdasarkan data atau fakta khusus Proses berpikir untuk memecahkan masalah lebih mendasar kepada masalah nyata Untuk memulai metode ilmiah tersebut Maka dengan demikian pertama-tama harus merumuskan Masalah apa yang sedang dihadapi dan sedang dicari dalam pemecahannya Nah setiap penulisan itu pasti mempunyai manfaat-manfaat Jadi manfaat penulisan adalah dengan tujuan penelitian Sebab manfaat penelitian bersikap manfaat penulisan yang dapat diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan mahasiswa atau mahasiswi Nah kemudian sistematika penulisan Sistematika penulisan merupakan aturan-aturan yang ada dalam sebuah penulisan ilmiah Jadi untuk bagian awal format sistematika penulisan ini berisikan beberapa unsur yang mengandung Yang pertama adalah gambaran dari isi karya tulisan Kemudian pada bagian isi merupakan penjelasan detail mengenai karya tulis Kemudian untuk bagian isi itu juga menjelaskan mengenai konten dari karya itu tersebut Dan untuk bagian akhir merupakan data-data pelekap atau pendukung sebuah karya tulis Bab dua adalah landasan teori Yang dibahas pada bagian ini adalah teori-teori tentang ilmu-ilmu yang diteliti Penyajian teori itu dalam landasan dianggap tidak terlalu sulit karena bersumber dari bacaan-bacaan yang telah dibaca Jadi penyajian materi itu tidak proporsional yaitu mengambil banyak teori walaupun tidak mendasari bidang yang diteliti Jadi seharusnya teori itu walaupun tidak mendasari bidang yang diteliti Dikemembukakan harus secara benar-benar menjadi dasar bidang yang akan diteliti Nah kemudian bab ketiga yaitu metode penulisan Metode penulisan itu merumuskan metode apa saja yang dipakai dalam penelitian Metode penelitian tersebut meliputi apa-apa atau siapa yang diteliti Terus bagaimana memilih sampel populasinya Kemudian apa saja yang harus dikumpulkan Dan dengan metode apa-apa data itu dikumpulkan Teknik analisis serta data manakah yang digunakan Nah teknik dalam pengambilan data itu membutuhkan suatu instrumen Instrumen ini dibutuhkan untuk pengambilan data untuk penelitian Baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif Jadi instrumen penelitian adalah alat atau fasilitasnya digunakan oleh peneliti Dalam mengumpulkan data-data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik Dalam arti yang cermat, lengkap, dan juga sistematika Nah ada beberapa teknik dalam pengambilan data Yang pertama adalah teknik sampling Pada bagian teknik sampling ini Bagian metodologi yang berhubungan dengan pengambilan sebagian dari populasi Jika sampling dilakukan dengan metode yang tepat Analisis statistik dari suatu sampel dapat digunakan untuk menetralisasi keseluruhan populasi Yang kedua adalah teknik analisis Analisis terhadap data dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi Sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami Dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian tersebut Selanjutnya adalah bab 4 Bab 4 tersebut adalah berupa pembahasan Pada bagian ini, pokok kebicaraan penulisan Bagian pembahasan merupakan bagian yang paling penting Dan merupakan bagian yang selalu dicermati oleh peneliti Jadi, dari bagian inilah dapat diketahui gagasan penulis Dapat memecahkan masalah yang dikemukakan pada latar belakang masalah Bagian pembahasan merupakan hasil analisis penelitian Dari data-data yang telah diperoleh dan dibahas secara terperinci dan juga secara sistematis Nah, perlu diingat dan perlu diperhatikan Isi dari pembahasan tersebut tidak boleh menyepang Dan harus dilandasi atas teori-teori yang sudah dikutip Yang terakhir adalah bab 5 yang berupa penutup Nah, penutup tersebut berisi kesimpulan serta saran Kesimpulan haruslah menjawab perumusan masalah dan tujuan penulisan Pada bagian ini menjelaskan simpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan Dan merupakan gambaran umum secara seluruh analisa dan relevasi hasil hipotesis yang dikemukakan Selanjutnya adalah saran Saran berisi saran penulis kepada pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian Serta menjawab dari kesimpulan yang dikemukakan Nah, kemudian adalah bab 6 Bab 6 itu merupakan daftar pustaka Tulisan yang tersusun diakhiri sebuah karya ilmiah yang berisi nama penulis Judul penulis, penerbit, identitas penerbit, dan juga tahun terbit sebagai sumber atau ujukan seorang penulis Nah, daftar pustaka tersebut biasanya ada dua Yang pertama adalah dengan metode hard fun dan yang kedua adalah metode fun cover Demikian penjelasan saya mengenai kerangka penulisan ilmiah Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua Serta dapat menambah wawasan untuk kita bersama Terima kasih karena sudah menonton video saya Dan jangan lupa like video ini Serta subscribe channel youtube PASKM 2018 Sampai ketemu lagi Kalau ada sumber di ladang Boleh kita menumpang mandi Kalau ada umurku panjang Boleh kita berjumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton